Assalamualaikum teman-teman Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya Insya Allah Nah teman-teman berjumpa lagi bersama Bunda Yoh Di pembelajaran tema B subtema 2 Yuk belajar bersama Bunda Yoh Oke teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita seperti biasa berdoa dulu sebelum belajar Supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar Dan Allah beri kemudahan Yuk kita sama-sama ucap besmalah ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman kali ini pembelajaran kita adalah Tema 2 subtema 1 Kegemaran berolahraga Nah teman-teman kemarin kita sudah mengenal jenis dan manfaat berolahraga Kemudian aturan tentang olahraga Kali ini Bunda Yoh akan ajak teman-teman untuk mengenal bunyi alami dan bunyi buatan Apa sih bunyi alami dan buatan? Yuk kita simak sama-sama pembelajaran kita kali ini Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah membedakan bunyi alam dan bunyi buatan Yang kedua memeragakan bunyi alam dan bunyi buatan Yang ketiga menunjukkan alat-alat yang mengeluarkan bunyi buatan Yuk kita simak sama-sama Oke teman-teman kita mulai dari yang pertama ya teman-teman Yang pertama Bunda Yoh akan kasih penjelasan tentang bunyi alam Nah teman-teman apa itu bunyi alam? Teman-teman ada yang tahu? Ya teman-teman bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam teman-teman Baik yang dikarenakan oleh makhluk hidup seperti hewan Kemudian tumbuhan maupun yang dari langit ataupun dari dalam bumi Itu disebut dengan bunyi alam teman-teman Karena bunyinya keluar secara alam adalah Selanjutnya kita lihat di teman-teman yang contoh dari bunyi alami Yang kedua contoh bunyi alami adalah Bunyi burung berkicau Yang ketiga adalah bunyi pohon romo atau timbang Yang keempat adalah bunyi air hujan turun Yang selanjutnya adalah bunyi angin teman-teman Oke teman-teman kalau tadi adalah bunyi alami Sekarang kita akan mengenal bunyi buatan Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh benda buatan manusia teman-teman Contohnya ada anggota tubuh teman-teman Tepuk tangan Kemudian bisa juga benda-benda yang ada di sekitar kita Yuk kita lihat apa saja contoh-contohnya Yang pertama contoh bunyi buatan adalah Tepuk tangan Yang kedua contoh bunyi buatan adalah Suara bel sekolah Nah selanjutnya adalah contoh bunyi buatan yang keluar dari alat-alat musik teman-teman Yuk kita lihat alat musik apa saja ya Gitar Gitar Drop Iano Violin Harmonika Musik tradisional Sulim Gamalan Angklung Gendang Gendang Kecapi Oke teman-teman Itu tadi adalah beberapa contoh bunyi alami dan bunyi buatan Tugas teman-teman hari ini adalah Membuat tabel objek bunyi apakah termasuk ke dalam bunyi alami atau bunyi buatan ya teman-teman Contohnya Kucing Tadi suara kucing termasuk bunyi alami atau buatan teman-teman Ya alami Ya alami Kalau violin bunyi alami atau buatan Ya buatan Selanjutnya silahkan teman-teman buat 10 objek bunyi dan teman-teman masukkan apakah termasuk bunyi alami atau bunyi buatan Seperti itu ya teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim alami Pembelajaran kita kali ini sudah selesai teman-teman Terima kasih ya Menjadi anak yang hebat dan soli-soli Sudah menyimak dengan baik Nah teman-teman Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya hari ini ya Semoga teman-teman bisa paham dan bisa membedakan apa itu bunyi alami dan apa itu bunyi buatan Terima kasih teman-teman untuk kegiatan hari ini Yuk sama-sama kita ucap Alhamdulillahirrahmanirrahim alami Wabarakatuh Bye Teman-teman bisa bantu Bunaya dengan subscribe, like dan komen youtube channel Bunaya Supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat tentang pembelajaran untuk di rumah Terima kasih teman-teman